Pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membuahkan hasil. Putin menyatakan siap memenuhi permintaan pupuk dunia bahkan mengirimnya ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Putin sesuai bertemu dengan Jokowi di Moskow pada Kamis 30 Juni 2022. Putin mengatakan negaranya akan kembali membuka ekspor pupuknya ke negara-negara sahabat. Beberapa permintaan produsen pertanian yang akan dikirim yaitu nitrogen, fosfat, pupuk kalium, dan bahan baku untuk produksi. Putin menambahkan bahwa pihaknya berniat untuk terus menjalankan dengan baik komitmen kontrak pada pasokan bahan makanan dan juga pupuk. Tanya itu sumber daya energi dan barang-barang penting lainnya juga akan menjadi fokus Rusia. Menurutnya pemulihan rantai pasokan sangat penting dilakukan seusai Barat menjatuhkan sanksinya kepada Rusia. Sementara itu Presiden Jokowi juga menyatakan siap untuk membantu komunikasi kedua negara dalam penyelesaian konflik. Jokowi mengatakan dirinya sudah menyampaikan pesan Presiden Ukraina Zelensky untuk Putin. Selain soal perdamaian dan kebutuhan pupuk, Jokowi juga membahas soal kerjasama bilateral dengan Rusia di berbagai bidang, seperti investasi, perdagangan, hingga pariwisata. Presiden Jokowi menekankan keberadaan Indonesia dalam situasi ini tidak memiliki kepentingan apapun. Indonesia hanya ingin perang segera usai dan distribusi pangan tak terganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!